Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan alamu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ditempat kediamanmu. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Ayat Masa Renungan hari ini terambil dari keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Renungan hari ini berjudul, Latihan Mengingat, ditulis oleh John Blaise. Sahabat ODB, pernahkah Anda bercerita lalu tiba-tiba berhenti karena tidak bisa mengingat detail seperti nama atau tanggal tertentu? Kita sering menganggap hal itu diakibatkan oleh faktor usia dengan mengira bahwa ingatan kita memudar seiring waktu. Namun berbagai penelitian terbaru tidak lagi mendukung pandangan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa masalahnya tidak terletak pada ingatan kita, melainkan pada kemampuan kita untuk mengakses kembali kenangan-kenangan tersebut. Dengan latihan teratur, ingatan kita akan semakin mudah untuk diakses. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan mengingat kembali itu adalah dengan teratur menjadwalkan sejumlah tindakan atau pengalaman untuk mengingat kembali sebuah kenangan tertentu. Alah pencipta kita mengetahui hal ini. Maka dia memerintahkan bangsa Israel untuk menyisikan satu hari dalam seminggu untuk beribadah dan beristirahat. Selain istirahat fisik yang kita terima darinya, kita juga mendapat kesempatan untuk melatih pikiran dengan mengingat bahwa enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Kita tentu akan terbantu untuk mengingat bahwa Allah itu ada dan kita bukanlah Allah. Sahabat Udibi di tengah kesibukan hidup ini, terkadang kita tidak lagi mengingat apa yang pernah Allah lakukan bagi kita dan orang lain. Kita suka lupa siapa yang menjaga hidup kita dan yang menjanjikan kehadirannya saat kita merasa kewalahan dan sendirian. Namun, dengan beristirahat dari rutinitas, kita mendapat kesempatan untuk melakukan latihan mengingat yang diperlukan. Sebuah keputusan yang sengaja kita ambil untuk berhenti, mengingat Allah dan tidak melupakan segala kebaikannya. Masmur 103 ayat yang ke-2. Sahabat Udibi, apa yang menggoda Anda untuk melewatkan waktu istirahat? Bagaimana meluangkan waktu untuk beristirahat dapat mendekatkan Anda kepada Allah? Mari kita berdoa. Ya Allah, ingatlah aku dan anugerahkanlah aku hikmat untuk berhenti dan mengingat engkau juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan aku berdoa setiap waktu Suara apapun tak menghibur Oh Tuhan aku perlu, ku perlu selalu Ku mau datang padamu, oh Tuhanku Tuhan aku perlu, ku 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 perlu, Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.